Pertandingan Konikapnya, ini kita harus anggarkan ini dalam rangka apa sebenarnya? Sebenarnya kegiatan Konikap ini kan dalam rangka persiapan kita dalam pembinaan atlet, terutama di hari ini, anak-anak suka bola, untuk menghadapi polk-prop. Ini Pak, sejauh ini kita lihat di Mentawa itu, ini kan namanya Konikap 2019. Apakah Bapak bisa kasih keluarkan statement bahwa Mentawa ini bisa benar-benar bisa mengembangkan sepak bola ini dari sekarang atau tidak? Kalau sepak bola di Mentawa sebenarnya sudah menjadi salah satu larang merah ya dari dulu. Sekarang kan yang menjadi pusatnya adalah bagaimana perhatian kita, perhatian pemerintah daerah, perhatian KONI, perhatian cabur itu sendiri, terutama PSSI. Baik itu seluruh cabang olahraga untuk meningkatkan. Yang jelas ke depan bagaimana seluruh cabang olahraga itu kita coba fasilitasi, kita coba arahkan, bina seluruh cabur untuk meraih prestasi, untuk biar ditinggi lagi, baik itu event di, apa namanya, Provinsi Sumatera Barat atau event-event dunia misalnya, atau nasional misalnya. Harapan dengan adanya perlaksanaan peningkat ini, Pak? Harapannya adalah bagaimana nanti atlet-atlet kita atau cabur-cabur kita untuk berprestasi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, belum perlu di tingkat internasional. Sementara untuk sepak bola sendiri, Pak, bagaimana nih, Pak, antusias masyarakatnya sendiri, Pak? Kalau sepak bola, antusias masyarakat itu bisa kita lihat hari ini. Dengan waktu kita tiga bulan untuk mempersiapkan semua-semua, semua penamanya dari-semua ini. Memang yang kita undang itu 10 kecamatan, yang hadir 6 kecamatan. Persoalannya adalah untuk seluruh teknis di lapangan. Karena mungkin transportasi, karena mungkin di permasalahan wilayah, karena lagi berapi, itu saja yang mungkin mereka membuat, akhirnya mereka tidak bisa sehat hadir untuk menikuti peningkat pilihan. Ini memperebutkan piala apa nih, Pak? Piala yang nanti kita rebutkan ini masuk piala Bupak Tika atau dari mana? Piala Konikap. Konikap yang pertama. Yang pertamanya. Yang pertama ya? Apakah event-event ini akan berlanjut terus nih, Pak? Event ini kita akan berlanjut terus, karena kita akan ada 2 tahun, tahun genap dan tahun janji. Tahun genap itu adalah pelaksanaan penguasa, 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 penguasa. Setiap tahunnya? Beli? Beli? Berapa tahun ini rekrutan? Rekrutan untuk dibawa ke dalam apa-apa ini terkandingan ini, Pak? Bapaknya? Rekrutan. Maksudnya, kan kita akan dalam penambahnya, rekrutan ini kan kita akan melihat di buka yang apa namanya, artinya rekan kita untuk menjadi, kita fokuskan dengan penelitian, membutuhi pra-propo, dan muti-propo. Memang sisa dengan pentingannya masing-masing, karena ada beberapa cabur. Kita di Minto ini kan ada 20 cabang warga. Itu tergantung dari apa namanya, puncak-puncaknya masing-masing, dan kebutuhan apa namanya, apa yang dipertandingkan pada pelaksanaan propo 2020 di Pasal Pembangunan. Satu lagi, Pak. Kalau untuk seleksi, apakah hanya lingkungan di sini saja atau seluruh mentawai? Seleksinya seluruh mentawai. Makanya kita diukar dari 10 kecamatan untuk menghubungi turnamen ini, makanya KONI dengan timnya yang sudah terbentuk akan melihat bimbit-bimbit dan bimbit-bimbit yang terbaik akan dikutukkan dalam propo 2020 di Pasal Pembangunan. KONI melancarkan jalanan pertandingan pada kesempatan kemarin.